Vaksinasi yang digelar pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulawesi Selatan di Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara cukup antusias diikuti masyarakat. Tampak peserta vaksinasi tak hanya diikuti orang dewasa, namun juga anak-anak. Petugas vaksinator sedikitnya menyediakan ratusan dosis, baik vaksin dosis 1, 2, dan booster. Ketua pengurus wilayah Ikatan Wanita Sulsel, Kalimantan Selatan, yang juga seorang ibu bayangkari Paul Dekalsel, Andi Hariani Hamka, mengatakan dilaksanakannya vaksinasi gratis ini dalam rangka mendukung program pemerintah dalam upaya memerangi virus COVID-19 dan meningkatkan kegebalan tubuh masyarakat. Masyarakat yang ada di wilayah Banjarmasi, terutama yang belum melaksanakan vaksin. Kami juga melaksanakan vaksin ini, bekerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara, tingkat 3, yang adalah Banjarmasi ini. Alhamdulillah kami sangat disyukur, kami sangat dibantu menikmati kegiatan vaksin ini untuk menselaraskan supaya termina dari penyebaran COVID-19. Yang kedua. Apa tadi jenis vaksinnya? Saat ini penyebaran kasus COVID-19 di berbagai daerah masih terjadi, sehingga masyarakat diharapkan dapat terus menjaga protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi akhir agar mampu meningkatkan kegebalan tubuh terhadap virus COVID-19 maupun sejenisnya. Mawardi, Duta TV, Banjarmasin.